Beralih ke informasi lainnya, seorang pemuda menjadi korban aksi kekerasan jalanan geng klitih. Sementara Polresta Yogyakarta berhasil bekuk dua pelaku klitih berusia 16 tahun dan masih berstatus pelajar. Aksi kekerasan jalanan atau klitih kembali terjadi. Alif Febri pemuda asal kota gede ini harus mendapatkan sejumlah jahitan akibat luka bacokan di pipi kirinya. Alif bahkan harus mendapat perawatan secara intensif di rumah sakit PKU Muhammadiyah, kota gede. Alif terkena sobatan benda tajam saat hendak pulang ke rumahnya di perenggan kota gede Yogyakarta, kami siang. Saya abis mau pulang itu masuk ke muda maret, terus mau belak kiri tempat rumah saya. Tiba-tiba dari selatan lawan arah itu ada geram motor. Terus mau yang depan itu mau udang bapak saya, ternyata yang depan itu kenal. Saat saya menikmati perihakan, nggak tahu dari depannya, udah dibacakin. Bagi jelit itu. Terkait aksi klitih Polresta Yogyakarta langsung bergerak cepat. Dua pelaku klitih langsung dibekuk petugas. Masing-masing RH berperan sebagai joki dan DM sebagai eksekutor. Keduanya masih berumur 16 tahun dan berstatus pelajar. Ini sudah direncanakan, dia dengan dua sepeda motor ini dia memang nyari. Sebetulnya kalau setelah kita dalami, dia sebetulnya bukan menyasar yang ini, ada SMA yang lain. Tapi ketemu yang ini, ya sama dia langsung dilukai. Acah aja, sembarangan aja. Ya, acah aja. Rombongan pelaku dari satu sekolah. Rombongan pelaku satu sekolah. Satu sekolah. Meski masih pelajar, kepolisian tetap akan menindak tegas kedua pelaku. Kedua pelaku akan dijerat Undang-Undang Darurat dengan hukuman ancaman maksimal sembilan tahun. Andres Mamukos melaporkan untuk NET.